Bangsa Punisia 1500-100 sebelum masehi Mari kilas balik, kita menengok sejarah peradaban bangsa Punisia 1500-100 sebelum masehi Bangsa Punisia merupakan bangsa pelaut terbesar pada zaman kuno Mereka bermukim di kawasan pantai Levan yaitu ujung sebelah timur laut Mediterania Bangsa Punisia sebagai pedagang dan petualang bermukim di sejumlah negara kota merdeka dengan pelabuhan yang berkualitas baik di negeri yang kini disebut Lebanon Bangsa Punisia ini berasal dari Kanaan Mereka tidak tertarik bercocok tanam Mereka lebih memilih melaut, membuat barang, dan berdagang Perdagangan dan kerajinan tangan Bangsa Punisia melakukan perdagangan darat dengan para pedagang dari negeri jauh yaitu India dan China Perdagangan ini membuat bangsa Punisia menjadi makmur dan kuat Pelabuhan Punisia di kawasan Levan adalah Pugarit, Sidon, Biblos, dan Beritus atau Beirut Pelabuhan utamanya adalah Tirus yang menurut kepercayaan mereka telah didirikan 4.750 sebelum Masyahi Pelabuhan Tirus ini terkenal dengan bahan celup ungu Tirus yang digunakan oleh bangsa Yunani dan Romawi yang memiliki status sosial tinggi Bangsa Punisia telah melakukan hubungan dengan bangsa lainnya Hiram, Raja Tirus, mengirim banyak pohon arah bersama para pengrajinnya ke Libanon untuk Raja Sulaiman yang sedang membangun bayi tuwah di Yerusalem Bermula dari Siprus, bangsa Punisia perlahan menyebar ke barat dan membangun banyak koloni di sekitar Laut Mediterania Koloninya yang paling terkenal adalah Kartago di Afrika Utara Koloni lainnya berada di Spanyol, Malta, Sicilia, Maroko, dan Sardinia serta membangun pos dagang di pantai barat Afrika Namun kemudian negeri Punisia ini diserang oleh bangsa Babylonia sekitar tahun 570 sebelum Masyahi Akibatnya koloni mereka menjadi negara merdeka Selain terkenal sebagai bangsa pedagang, Punisia juga terkenal dengan kerajinan tangannya Bangsa Punisia adalah bangsa pertama pembuat gelas transparan seperti botol minyak wangi Bangsa Punisia juga terkenal dengan ukiran gadingnya seperti ukiran patung kepala seorang gadis muda Penjelajahan Bangsa Punisia sekitar tahun 600 sebelum Masyahi ditugaskan oleh bangsa Mesir untuk berlayar mengelilingi Afrika dan memerlukan waktu sekitar 3 tahun Selain itu, mereka juga melakukan perdagangan reguler dengan sejumlah negara jauh seperti Inggris yang kaya akan timah dan perak pada tahun 450 sebelum Masyahi Kepercayaan Dewa utama bangsa Punisia adalah dewa pejuang yaitu Balhamon yang terkait dengan kesuburan Kuilnya adalah kuil salam botopet berasal dari sekitar 700 sebelum Masyahi dimana para pemuja mengorbankan dan menguburkan anak Keruntuhan Keruntuhan bangsa Punisia terjadi sekitar 200 sampai 100 sebelum Masyahi ketika bangsa Romawi yang berusaha menguasai laut Mediterania menyerang Punisia dan menghancurkan Kartago Demikian, kilas balik menengok masa lalu untuk menetap masa depan Terima kasih telah menonton!